yasin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya apa kabar di video kali ini kita belajar membaca al-quran yuk kita belajar membaca surat yasin ya ini termasuk karena terdapat huruf yang ada di pembuka surat dan dibaca panjang dua harokat ini dihukumi karena ada huruf di pembukaan surat dan kita baca dengan panjang enam harokat yasin wal quranil hakim ini ada alif lam komariyah jadi kita bacanya langsung ke huruf lam wal wal quranil hakim rohnya kita baca tegal kenapa? karena ada roh sebelumnya yaitu harokat doma jadi kita baca tebal wal quranil hakim wal quranil hakim wal quranil hakim ini termasuk huruf mat kita baca dua harokat nil hakim ada alif lam komariyah kita langsung bacanya ke huruf lam nil 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 kim ada hukum bacaan mat aridilis sukun kenapa? karena ada mata bi yang bertemu dengan huruf yang diwakofkan mat aridilis sukun boleh kita baca panjang dua harokat empat harokat atau enam harokat yang penting konsisten ya dalam surat tersebut jika dalam surat ayat pertama kita baca dua harokat ya sampai selesai surat kita baca dua harokat semuanya jika kita baca empat harokat ya sampai selesai surat kita baca empat harokat semuanya jika kita baca enam harokat ya sampai selesai kita baca enam harokat semuanya maksudnya misal hakim kita baca empat harokat kemudian ini ada yang murzalin kita baca dua harokat itu tidak boleh kalau hakim, kita baca 4 harokat ya seterusnya, kita baca 4 harokat sampai selesai surat ada non-tahtik dihukumi dengan bacaan tajibulhuna cara membacanya kita dengungkan serta ditahan 3 harokat ini ada alif lam komariah jadi bacanya langsung kita ke huruf lam ini ada ro dibaca tebal karena ada ro yang sebelumnya yaitu harokat doma ini matahari ini matahari ini matahari ini matahari kita baca dengan panjang 2 harokat syuro ro ini juga matahari kita baca dengan panjang 2 harokat dan ini ada kasroh tanwen bertemu dengan huruf mem ini bacaan edungan bigunah cara bacanya kasroh tanwen kita dengungkan ditahan sampai 3 harokat disertai masuk ke huruf mim disertai masuk ke huruf mim disertai masuk ke huruf mim tan zilal tan zilal tan zilal ini ada non sukun bertemu dengan za ini bacaan eva kita baca dengan samar non sukunya kita baca dengan samar disertai dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat pada waktu membaca non sukunya bibir dan lidah kita siap-siap untuk menuju ke huruf za tan zi tan zi dan disini ada zi zi ini matah pii kita baca 2 harokat ada alif lam komariyah kita baca langsung ke huruf lam lal tan zilal lal alif lam komariyah kemudian az zi ini juga matah pii kita baca 2 harokat dan ada lagi alif lam sam siyah alif lam sam siyah ini kita abaikan saja cara bacanya kita langsung ke huruf ro zir zir azizir rohim him ini matah pii sukun tan zilal azizir rohim li tun di rong kaum mamma un di rong di rong ma di rong ma um fa hum wafilun li tun di rong ini ada non sukun bertemu dengan huruf dal ini dihukumi bacaan eva kita baca dengan samar li tun di rong kaum ma ini matahin kita baca lembut atau lunak kau mamma kau kau jangan kau kau mamma kau mamma li tun di rong kau mamma 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 ini ada bacaan edukombi guna karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim cara bacanya tanwinnya kita dengungkan dan kita tahan tiga harokat disertai masuk ke huruf mim mamma 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 ini bacaan matja es mun fasil karena ada mata bii yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kata boleh kita baca 4 sampai 5 harokat ya ini ada non sukun bertemu dengan huruf dal dihukumi bacaan eva kita baca dengan samar ini mata bii kita baca 2 harokat ini ada bacaan mat wajib mutasil karena ada mata bii yang bertemu dengan huruf hamzah di satu kalimat kita boleh baca panjang 4 sampai 5 harokat ya hum fahum hum fahum mem sukun bertemu dengan huruf fa ini bacaan edhar syafawi kita baca dengan jelas dan ada juga mem sukun bertemu dengan huruf wuin itu juga edhar syafawi kita baca dengan jelas abau hum fahum wafilun fahum wafilun jangan fahum wafilun salah ya humnya langsung jelas hum wafilun karena edhar syafawi wafilun wafilun ini juga matabihi kita baca dua harokat filun ini mat aridili sukun lakod haqqal qawlu ala agtarihim fahum la yuminun lakod ini dihukum bacaan kolkola namanya kolkola sukro Karena huruf kol-kolahnya ada di tengah kalimat Dan sukun Jadi itu namanya kol-kolah sugro Kita baca dengan kol-kolah yang tipis Ini ada alif lam Dan ini ada kau Kau, mat lain Dan ada Ini dihukumi matja es munfasil Karena ada matopi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat Bacanya ak gitu ya Ames Jangan aksarihim Aksarihim Fahum Layuk Minun Ini ada memsukun bertemu dengan huruf fa Ini bacaan edhar syafawi Kita baca dengan jelas Ada memsukun bertemu dengan huruf lam Ini juga edhar syafawi Kita baca dengan jelas Dan ada la Ini matopi'i Kita baca dua harokat Yuk minun Yuk minun Yang dibaca hamzahnya ya Jangan wawunya Yuk minun Bukan Yuk minun Yuk minun Ini mat aridilis sukun Baik ya teman-teman Sampai disini dulu ya Semoga bermanfaat Saya minta maaf Jika ada kesalahan Dan kekurangan Dalam penyampaiannya Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman